Seorang petani sawit di Kabupaten Tebo melaporkan anggota Satres Narkoba Polres Tebo ke Propam Polda Jambi Nilur. Lantaran Karno melakukan penggelapan sebesar 18 juta rupiah milik petani ini yang katanya. Kayak mana kebenarannya kita tengok nih di pantauan Bang Jek. Zainal Abidin, petani sawit di Kecamatan Sumai Kabupaten Tebo bersama dengan kuasa hukumnya Sri Hayani melaporkan oknum anggota Satres Narkoba Polres Tebo ke Propam Polda Jambi karena diduga menggelapkan uang 18 juta rupiah hasil penjualan panen kebun sawit miliknya. Penggelapan itu diduga terjadi saat Satres Narkoba Polres Tebo melakukan penggerebekan dan mengamankan pelaku peredaran narkoba yang tak lain adalah anak pelapor. Polisi kemudian membawa tersangka ke rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan. Setelah itu polisi turut mengamankan uang 18 juta rupiah milik pelapor sebagai barang bukti transaksi narkoba. Sri Hayani, kuasa hukum pelapor mengatakan, uang 18 juta rupiah tersebut bukan merupakan hasil dari penjualan narkoba oleh anaknya, melainkan hasil panen sawit. Hingga saat ini uang 18 juta rupiah tersebut belum dikembalikan oleh oknum anggota Satres Narkoba. Diakuinya ada personel Satres Narkoba datang ke rumah untuk mengembalikan uang senilai 3 juta rupiah namun ditolak. Terus bagaimana kronologinya di awal? Justru kita nanti di BAP. Sekarang kita buat laporan dulu terkait masalah. Oh laporannya itu seperti apa? Kita baru buat laporan awal ya. Masalah laporan uang bapak ini dibawa oleh penyidupan des narkoba perestro. Nah tapi tidak dikembalikan. Berapa banyak bu? Kurang lebih 18 juta, tapi memang dapat imponnya ada pengalian 3 juta. Uang itu diambil waktu kapan bu? Pada saat penangkapan. Penangkapan. Kalau penangkapan mereka dikebun? 18. Itu uang dari mana pak? Asil sawit. Terus kalau anak bapak itu memang dikatakan memang duit dari narkoba atau bukan? Bukan. Di Masan Jaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih.